Yang pemirsa buru angkut gerobak atau yang sering disebut tukang gerobak dapat dicumpai di kota Kuala Tungkal. Selain itu juga ada beberapa buru gerobak yang tetap standby di pelabuhan seperti terlihat di pelabuhan Tanggora Jeulu. Di sini tukang gerobak mengeluh sebab sejak harga perkebunan anjlok juga berpengaruh terhadap pendapatan mereka sehari-hari. Meski pendapatan tukang gerobak di pelabuhan Tanggora Jeulu tidak menentu namun mereka tetap standby di pelabuhan Tanggora Jeulu. Sebab saat ini hanya profesi seperti ini yang dapat ditekuni, tak hayal hanya terlihat para tukang gerobak hanya duduk saja, sembari menunggu ada yang menggunakan jasa mereka. Tak menentunya pendapatan tukang gerobak ini seperti diungkapkan oleh Gunanto, yang mana ia saat ini tak mampu berbuat banyak hanya sembari menunggu di pelabuhan Tanggora Jeulu. Sebab pelabuhan Tanggora Jeulu merupakan pelabuhan muat barang khusus angkutan kapal. Selain itu anjloknya harga perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam turut berpengaruh karena biasanya ia kerap mengangkut buah pinang di dalam karung dan memindahkan ke dalam kapal. Namun saat ini harga pinang yang murah membuat pinang jarang diangkut menggunakan kapal barang, yang biasanya ia mampu membawa pulang uang dalam sehari di antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Namun saat ini untuk Rp20.000 saja sudah sulit didapat. Kalau untuk pendapatan saat ini sejak harga pinang anjloknya kami sebagai buruh pun jauh lah pembawaanmu bang. Pendapatan bongkaranmu boleh katakan tak ada alam kah? Berarti pengaruh juga pertanian ini bang ya? Sangat pengaruh kami harga cuma bongkar muan pinang, komperan, ini nampaknya ada juga nampaknya. Kalau kayak barang-barang lain ada juga cuma tidak begitu lah bang ya? Ada-ada cuma ada banyak lagi seperti dulu lah. Hal senada juga dikatakan Ariadi. Meski pendapatan kian tak menentu ia dan tukang gerobak lainnya tetap standby di pelabuhan Tanggora Jauhulu dan ia berharap. Adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap nasib para tukang gerobak, minimal adanya bantuan sembako dari pemerintah. Dapatan kita sekarang ini, kalau untuk sekarang ini hasil petani ini kurang, kurang lagi. Karena kita mengharapkan kan mungkar muat itu terlihat petani, misalnya pinang. Sekarang ini berapa bang sekali kita bawa duit kadang balik, ini berapa? Sekarang-kari sekarang kita bawa duit itu lah jauhnya nosurnya. Ada 30, paling banyak itu sekarang 50 itu alhamdulillah lah. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan.